Nah, di sini saya bisa lihat hasilnya, itu tulisan CapCut-nya itu tidak ada. Pada video ini saya akan membagikan bagaimana cara menghilangkan tulisan CapCut yang ada di pojok kanan atas di template yang ada di aplikasi CapCut. Jadi kita langsung coba saja pada praktiknya, kita pilih template yang ini, pilih gunakan template. Nah, di sini kita coba masukkan foto. Nah, itu ada tulisan CapCut di atas, kita coba ekspor. Nah, di sini itu ada dua tombol yang yakni ekspor tanpa tanda air dan ekspor yang di bawah. Karena saya menggunakan aplikasi TikTok, jadi itu ada tombol ekspor tanpa tanda air. Nah, ketika ini saya klik, itu tidak akan menampilkan logo CapCut di pojok kanan atas. Jadi kita coba lihat. Nah, hasil ekspor ini, itu bisa kita bagikan di aplikasi TikTok. Cuma karena saya tidak mau bagikan, saya pilih atau buka album. Nah, di sini saya bisa lihat hasilnya. Itu tulisan CapCut-nya itu tidak ada. Namun, ini berlaku kalau kita menggunakan aplikasi TikTok. Tetapi kalau misalnya teman-teman tidak menginstal atau tidak menggunakan aplikasi TikTok pada HP-nya, teman-teman bisa membuka kembali aplikasi CapCut. Lalu, di sini kita coba pilih template. Pilih gunakan template. Masukkan foto. Nah, di sini kita ekspor. Pilih ekspor yang di bawah. Nah, kita masuk ke album. Nah, di sini itu ada tulisan CapCut-nya. Nah, cara untuk menghilangkan ini. Kita masuk kembali ke aplikasi CapCut. Lalu, di sini kita pilih menu edit. Nah, di sini kita buat proyek baru. Lalu, kita pilih video. Lalu, masukkan tadi hasil ekspor yang ada tulisan CapCut-nya. Nah, di sini untuk menghapusnya atau menghilangkannya, kita bisa tap videonya. Lalu, kita pilih ikon transformasi di sini. Pilih ubah ukuran. Lalu, kita geser atau sesuaikan sampai tulisan CapCut-nya keluar. Nah, setelah itu bisa langsung checklist. Nah, hasilnya akan seperti berikut ini. Nah, di bagian akhir video ini juga biasanya ada logo CapCut di sini. Kita bisa tap dan bawa ke sini. Lalu, pilih hapus. Nah, setelah itu kita bisa langsung ekspor. Nah, di sini kita bisa lihat. Tulisan CapCut-nya itu sudah tidak muncul. Jadi, seperti itu dua cara untuk menghilangkan tulisan CapCut yang ada di pojok kanan atas pada template aplikasi CapCut. Terima kasih. Terima kasih.